hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih temen-temen kabarnya semoga sehat selalu ya amin yang udah ngeklik video ini jangan lupa like komen and subscribe nya ya temen-temen jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya jadi kalau ada video baru dari aku langsung ada notifikasinya jangan lupa juga ya temen-temen bantu share di sosial media yang kalian punya biar channel ini makin berkembang ke depannya terima kasih selamat menonton oke aku mau share lagi ya temen-temen seperti biasa kegiatan harian aku kegiatan ibu rumah tangga yang tinggalnya di desa nah kali ini dimulai dari pagi hari gak terlalu pagi sih ya temen-temen ini tuh sekitaran jam 7 gitu nah aku udah mulai mau beres-beres tadi tuh subuh aku sudah nyetrika gitu ya temen-temen cuman untuk apa sih baju yang udah beresnya tuh belum aku rapihin ke lemari nah kali ini aku mau rapihin dulu karena pas abis selesai nyetrika tuh aku taruh-taruh dulu aja di atas lemari gitu ya temen-temen tadi pertama aku masukin dulu untuk baju-bajunya sakwil lanjut disini ke baju aku terus ke separate terus baju pas suami pokoknya aku rapihin ke tempatnya masing-masing ya temen-temen nah sambil beres-beres ini tuh aku juga sambil nyuci gitu cuman gak aku record ya temen-temen biar cepet aja gitu nah singkat ceritanya udah selesai nyuci bajunya langsung aja disini mau aku jemur ayo disini aku cuman ngejemur baju sakwil aja soalnya baju aku atau baju pas suami itu udah aku cuci kemarin ya gitu ya temen-temen nah sekarang jadi aku cuman nyuci baju sakwil aja nah walaupun aku udah beresin setrikaan pastinya besoknya lagi tuh setrikaan aku udah numpuk gitu ya temen-temen pasti ada aja setrikaan ataupun cucian baju karena baju itu lebih sering dipakai kan ya temen-temen jadinya tuh kalau untuk setrikaan sama cucian tuh pasti numpuk terus setiap harinya nah untuk cuciannya aku jemur disini dulu ya temen-temen nanti kalau udah selesai baru aku taruh keluar gitu ya biar kena cahaya matahari nah berhubung sekarang tuh udah beberapa hari mendung terus gitu ya temen-temen kalau untuk hujan sih belum ya temen-temen paling cuma gerimis kecil aja ya nah ini juga pas aku jemurin baju ini tuh cuacanya agak mendung gitu ya temen-temen apalagi tadi pas paginya itu lebih mendung lagi cuman eh ternyata kesiangnya tuh panas lagi cuacanya untuk cuaca sekarang-sekarang tuh susah banget ditebaknya ya temen-temen mungkin lagi mau perubahan cuaca gitu di tempat aku juga banyak anak kecil sepantaran sakwil pada demam gitu ya bapil pokoknya kita semua harus pada jaga kesehatan ya temen-temen karena kalau udah ada yang kena sakit aja satu pasti bakal ketularan gitu ya temen-temen kayak sakwil nih suka main sama temennya nah temennya tuh lagi bapil gitu pasti kalau keseringan main ya pasti bakal nular gitu pokoknya kita harus selalu jaga kesehatan ya temen-temen oke nah lanjut ke cucian baju nah ini aku jemurnya di jemuran yang gede juga ya temen-temen soalnya jemurannya tuh gak cukup kan ya karena kan jemurannya itu khusus untuk bajunya sakwil doang berhubung ini cuciannya ada kerudung aku juga terus ada sisaan baju sakwil juga ini aku jemurnya disini aja biar kejemur semua gitu ya nah bisa kalian lihat ya temen-temen biasanya tuh kalau aku jemurin baju walaupun masih pagi biasanya tuh mataharinya tuh udah mencorot gitu ya temen-temen atau apa ya pokoknya tuh udah terang lah gitu nah kali ini tuh belum ada soalnya kan lagi mendung nah lanjut berhubung beberes sama jemur bajunya udah selesai disini aku mau masak-masak tapi sebelumnya disini aku udah siapin dulu ya temen-temen untuk bahan-bahan yang mau aku masak hari ini kayak irisan cabai, bawang merah, bawang putih udah aku siapin udah aku iris terus untuk jamur juga udah aku potong-potongin langsung disini mau aku rebus dulu sama aku juga lagi manasin minyak karena aku mau goreng ikan lele gitu ya temen-temen nah maaf banget kalau minyaknya kelihatannya tuh kotor banget tapi aslinya ini tuh baru sekali pake aja mungkin karena bekas ngegoreng ayam gitu ya temen-temen jadi minyaknya tuh kelihatan kotor banget nah disini aku untuk goreng lelenya dua aja soalnya ini untuk makannya sakwil doang ya temen-temen kalau untuk aku nanti aku bikin tumis jamur terus sama satu lagi apa gitu lupa pokoknya nanti kalian bisa liat aja ya temen-temen nah kalau ada yang nanya kenapa jamurnya direbus dulu padahal kan jamur tuh cepet layu gitu ya bisa aja pas ditumis ditambahin air nah aku gak mau gitu ya temen-temen biasanya kalau langsung gitu tuh jamurnya tuh suka masih agak bau-bau gitu loh temen-temen karena kan jamur suka ada bau khasnya gitu nah biar agak sedikit ngilangin baunya tuh aku rebus dulu karena menurut aku kalau direbus dulu tuh gini bener-bener ilang temen-temen untuk si bau dari jamurnya ini nah ini udah selesai udah aku angkat tadi yang direbusnya nah kan jamurnya udah diangkat ya temen-temen kita tunggu adem dulu kalau udah adem bisa langsung diperes gitu soalnya kan mengandung air ya temen-temen nah jadi kita peres dulu sekalian aja kita cuci lagi gitu biar makin bersih nah ini aku mau angkat cuman ternyata ini malah peletok-peletok gitu temen-temen aku pas ngegoreng ikannya bisa kalian lihat ya tadi itu aja sampai kena tangan aku gitu sama ke muka aku tapi untungnya gak terlalu kenapa-kenapa gitu ya cuman sedikit aja yang kemerahan ya karena minyak nah langsung aja tadi udah aku angkat tapi aku matiin dulu untuk si kompornya ya temen-temen lanjut disini aku pindahin aja ketungku sebelah sini langsung aja disini aku mau tumis-tumis untuk bumbu yang udah tadi aku siapin ya temen-temen nah ini untuk tangan aku tuh agak panas banget terus akhirnya tuh bekasnya tuh pada merah gitu sampai kena bibir gitu ya temen-temen untuk si minyaknya agak lumayan takut ya kali ini kenapa meletok-meletok gitu karena biasanya tuh aman-aman aja kalau mau goreng ayam, ikan, ataupun apapun itu mungkin lain kali kalau mau bikin goreng-gorengan gitu tuh harus ditutupin kali ya temen-temen biar minyaknya tuh kalau meletok-meletok tuh ya gak kena muka atau gak kena tangan gitu ya nah oke lanjut untuk bumbu tumisannya disini aku cuman pake garam micin penyedap rasa sama aku tambahin gula sedikit sama disini aku juga tambahin ladaku nih ya temen-temen biar rasanya tuh makin mantep oh iya untuk menu tambahannya untuk aku disini aku bikin ceker merecon gitu ceker merecon ala aku aja gitu ya temen-temen nah ini untuk si jamurnya juga aku tambahin tomat aku untuk tomat taruhnya belakangan ya temen-temen kalau ditaruh di kalau di barengin gitu takutnya nanti malah hancur banget gitu ya untuk si tomatnya nah ini udah selesai untuk masakannya yang ini langsung aja disini mau aku taruh ke piring ya temen-temen nah tadi sebelumnya untuk cekernya udah aku goreng dulu ya temen-temen cuman aku tuh suruh suami aku untuk balikin pas aku ngegoreng ceker tapi malah mungkin cuman diaduk doang gitu ya temen-temen dan akhirnya sih yang di bawahnya itu tuh gosong pas aku balikin lagi tuh nah yang setengah gosong yang setengahnya setengah mateng gitu tapi gak apa-apa deh ya kan cuman untuk kita berdua doang nah sebelumnya juga tadi udah aku blender gitu untuk si bumbu ceker meraconnya ya temen-temen disini aku cuman pake bawang merah bawang putih cabai besar sama aku tambahin cabai rawit merah biar rasanya tuh makin hot nah langsung aja aku blender oh iya aku tambahin di lengkuas gitu sama sedikit jahe gitu ya temen-temen biar rasanya tuh gak bau ulangu banget gitu bisa kalian tambahin juga salam serai biar rasanya tuh makin mantep cuman disitu aku lupa banget gak tambahin daun salam sama serai jadi aku pake bumbu yang aku sebutin aja ya temen-temen nah oke lanjut ini ke cucian piring ini tuh gak terlalu banyak mungkin karena cucian piringnya tuh pada gede-gede gitu ya temen-temen jadinya tuh keliatannya tuh numpuk banget ini di wastafel tapi kalau piringnya langsung dicuci terus mah gak bakal numpuk sih ya temen-temen pasti bakal satset banget cuman ini kan aku lagi masak gitu jadi cucian piringnya aku tumpuk dulu kalau udah selesai baru aku cuci semua gitu ya biar gak ribet dua kali nah mohon maaf banget ya temen-temen ini ternyata si tripodnya tuh goyang jadinya tuh agaknya ngesol tapi gak apa-apa kok ya udah selesai itu pas aku cuci piringnya lanjut ini ke ceker mereconnya nah ini aku udah goreng dulu kan ya temen-temen untuk si bumbunya lanjut disini aku masukin untuk si cekernya dan aku tambahin air lagi ya temen-temen biar lebih meresap lagi si bumbunya nah disini aku tambahin kecap ya temen-temen karena pas suami tuh gak terlalu suka pedes banget jadi aku tambahin kecap biar gak terlalu seterong gitu ya temen-temen untuk si cabenya nah untuk tambahan lainnya juga aku pakai garam, micin sama aku tambahin sedikit gula gitu udah aku pakai itu aja kalau perbumbuannya disini udah selesai langsung aja kita tunggu sampai airnya menyusut kalau udah agak kering langsung aja diangkat ya temen-temen karena udah matem nah berhubung ini udah matem juga mau langsung aja aku taruh ke dalam mangkuk nah masakan aku hari ini udah selesai ada ceker merecon ada tumis jamur dan ikan lelah goreng untuk makannya sakwil nah mungkin cukup segini dulu untuk video aku hari ini semoga bermanfaat ya temen-temen mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata yang aku ucapin semoga kalian selalu terhibur sama video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye